Dimana kita berkumpul, ada pengertian bersama, inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasihnya penuhi kita, roti hidupnya berikan, inilah janji Tuhanku, Bersatu di dalamnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tema bulan ini adalah berhubungan dengan keluarga. Dan tema khutbah hari ini yaitu, Yang Tuhah mendampingi Yang Muda. Ketika kita mendengar kata Tuhah, kita jangan merasa sedih. Tetapi di dalam kekristianan, di dalam Alkitab memberitahu kita, ketika kita menjadi Tuhah, kita menjadi lebih kuat. Ketika rambut kita menjadi putih, itu adalah sebuah mahkota. Alkitab memberitahu kita, di dalam kristus, semakin kita tua, semakin kita bijaksana. Dan yang muda, jangan tawar hati. Alkitab memberitahu kita, yang muda bisa menjadi teladan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak dalam surga, tolonglah kedua hamba-Mu yang lemah ini. Kami percaya, tanpa pertolongan Tuhan, apapun tidak dapat kami lakukan. Pakailah kami. Terlebih, sekarang yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Rok Kudus boleh memimpin setiap hati kami, boleh mengerti firman. Terlebih, kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ada satu novel yang begitu terkenal berjudul Alice in the Wonderland. Di sana diceritakan satu anak perempuan bernama Alice. Pada waktu itu dia berlari, dia melihat seekor kelinci berlari. Alice ini begitu penasaran, apa yang akan dilakukan kelinci ini? Dia berlari mengejar. Dia terus berlari mengejar kelinci itu, dan akhirnya dia tersesat. Ketika di perjalanan, dia menjumpai seekor kucing yang dapat berbicara. Kemudian Alice bertanya kepada kucing ini, Tuan, saya harus memilih jalan yang mana? Kemudian kucing itu menjawab, permisi tanya dulu, lihat dulu, kamu mau kemana? Kemudian Alice menjawab, saya tidak peduli kemanapun, yang penting saya dapat sampai ke satu tempat. Kemudian kucing ini menjawab, kalau begitu kamu jalan saja, pilih saja kemanapun kamu mau pergi, karena kamu tidak tahu kamu mau pergi kemana. Cerita ini begitu sederhana, tetapi maknanya begitu dalam. Cerita ini memberi tahu, kita memperlihatkan kepada kita sebuah konflik atau masalah yang akan dihadapi oleh generasi muda. Generasi zaman ini, kita percaya bahwa mereka dibekali dengan otak yang luar biasa dan pengetahuan teknologi yang baik. Contoh sederhana, mungkin orang tua zaman sekarang yang lebih tua tidak dapat mengoperasikan handphone dengan baik. Ketika kita tidak mengerti, kita tanyakan kepada anak kecil. Anak umur lima tahun zaman sekarang sudah pintar sekali mengoperasikan handphone dan bermain komputer. Jangan melihat atau menganggap remeh anak kecil. Seorang pakar pendidikan Tiongkok yang terkenal bernama Konfusius, dia pernah berguru kepada seorang anak kecil. Ada satu hari dia berbincang-bincang dengan seorang anak kecil. Biasanya Konfusius ini bertanya kepada orang lain, tetapi hari itu ada orang lain yang justru bertanya balik kepadanya. Guru aku ingin bertanya, berapa jumlah bintang di langit? Kemudian Konfusius menjawab, saya hari ini tidak ingin memperbincangkan hal-hal di langit. Saya akan memperbincangkan hal-hal di dunia hari ini. Kemudian si anak kecil ini berkata, baiklah kita bicarakan hal-hal di dunia ini. Saya bertanya kepada Anda, berapa jumlah atap di bumi ini? Ayah, anak-anak, saya tidak ingin membicarakan hal-hal di dunia hari ini. Ini aku tidak akan membicarakan hal-hal tentang langit atau hal-hal tentang di dunia ini. Kita bicarakan hal di depan mata kita saja. Kemudian anak kecil itu menjawab, oke, kita deal, bicarakan tentang hal di depan mata kita saja. Kemudian anak kecil itu bertanya lagi, numpang tanya, berapa jumlah alis mata saya? Wah, kongsi menjawab. Kemudian si konfusius terkejut. Wah, ini anak kecil ini memang tidak boleh diremehkan. Dan setiap kali ketika konfusius mungkin mengalami sebuah kebingungan, dia akan bertanya kepada anak kecil itu. Karena kadangkala pemikiran anak-anak itu jauh melebihi apa yang kita mampu pikirkan. Jadi, sebagai orang tua, jika kita mempunyai anak yang selalu-selalu ingin bertanya, kita jangan stres. Itu memberitahu kita bahwa otak anak ini terus-terus bekerja. Nah, di dalam sistem pendidikan orang Yahudi, Seorang anak jika dia mampu bertanya, itu adalah standar pendidikan yang tertinggi. Jadi, ketika anak itu pulang dari sekolah, orang-orang Yahudi tidak akan bertanya kepada anaknya, bagaimana kamu di sekolah nanti sudah makan atau belum. Orang tua Yahudi mungkin akan bertanya kepada anaknya, hari ini kamu memberikan berapa pertanyaan kepada gurumu? Wah, sekarang anak-anak muda jaman sekarang, anak-anak jaman sekarang, mereka dipenuhi dengan kepintaran dan mereka ingin, rasa ingin tahu mereka besar sekali. Tetapi, kepintaran seseorang tidak dapat menjamin bahwa dia dapat memilih jalan yang benar di dalam kehidupannya. Mengerti arti dari kehidupan ini. Seperti Alice di dalam cerita tadi. Anak ini begitu penasaran. Tetapi, ketika dia diperhadapkan di dalam persimpangan kehidupannya, dia tidak dapat memilih. Disinilah peran orang tua itu begitu penting. Kita jangan seperti kucing di dalam cerita tadi. Ketika anak tidak tahu bagaimana harus memilih, Orang tua berkata, ya terserah kamu saja, kamu bisa jalan sampai mana ya? Sampai sana saja. Ini bukanlah status peranan orang tua di dalam kekristenan. Jika kita berbicara bagaimana kita menjadi orang tua di dalam Kristus, Kadang-kadang tidak bisa kita pastikan seseorang bertambah tua, Kedewasaan rohaninya bertambah matang. Karena Alkitab juga memberikan kita banyak contoh, Anak kecil kadang kalah, Kerohanian mereka lebih baik daripada yang tua. Misalnya Raja Yosia, pada umur 8 tahun dia menjadi seorang raja. Dia menjadi seorang raja yang begitu hormat akan Tuhan. Tetapi ada begitu banyak tua-tua pada waktu itu, Justru mereka tidak mengindahkan firman Tuhan, Mereka membuang firman Tuhan. Suling成长 dengan年纪, Jijuhu没有什么关系. Kematangan kedewasaan rohani dengan usia yang bertambah, Itu bisa dikatakan tidak berhubungan. Tetapi, Ini tidak menjadi sebuah alasan bagi para orang tua, Untuk tidak mendampingi generasi muda sekarang. Karena Alkitab begitu jelas memberitahukan kepada kita, Ada satu perintah langsung diberikan kepada setiap orang tua. Kalian harus mengajari mendampingi generasi berikutnya. Kita akan belajar dari kitab ulangan, Bagaimana yang tua mendampingi yang muda. Ketika kita mendengar kata mendampingi anak-anak, Mungkin kita akan berpikir, Oh, kita menemani mereka makan, Menemani mereka belajar, Dan menemani mereka pergi jalan-jalan. Itu adalah hal di luar saja, Bukan inti daripada pendampingan itu. Alkitab mengajarkan kita, Mengajarkan setiap orang tua, Jika kita ingin mendampingi anak-anak, Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendampingi generasi muda kita, Agar mereka tidak lupa Tuhan. Jika kita membaca kitab ulangan, Ada banyak sekali terulang kata, Jangan engkau lupakan, Karena penyakit lupa ini adalah satu penyakit yang tidak melihat usia, Sangat umum. Karena begitu umum, Kita lupa bahaya akan penyakit lupa ini. Ada suatu hari, Sepasang suami istri di Amerika, Mereka mau pergi ke satu tempat untuk berwisata, Dan mereka sampai di pengisian bensin, Mereka turun untuk mengisi bensin. Setelah selesai mengisi bensin, Suami naik ke mobil dan berjalan, Suami ini menyetir selama lima jam perjalanan. Dan akhirnya dia baru menjadari, Kenapa mobil saya begitu sunyi. Aduh gawat, Istri saya ketinggalan di pom bensin. Lima jam dia menyetir, Dia baru sadar istrinya tidak ada dalam mobil. Jadi para suami-suami jika keluar rumah, Cek dulu istri dan anak masing-masing. Jangan setelah Anda menyetir maju, Terus Anda baru mengingat bahwa Anak-anak Anda ketinggalan di belakang. Mungkin kita mendengar cerita ini, Kita merasa begitu lucu, Bagaimana mungkin dia bisa melupakan istrinya? Istri itu penting, betul tidak para suami-suami? Atau mungkin kita punya pengalaman yang sama? Walaupun istri itu penting, Kita bisa lupakan, Kita merasa itu seperti sebuah lelucon, Tetapi kita pun seringkali melupakan Tuhan kita. Kita melupakan Tuhan ini, Bisa kita katakan bahwa ini adalah sebuah amnesia rohani. Unsur-unsur apa saja yang bisa membuat kita Mengidap penyakit amnesia rohani ini. Bukan hanya dikatakan ketika usia bertambah, Oh kita agak sering lupa. Ada tiga faktor yang membuat kita Mengalami amnesia rohani. Jika kita mempelajari permasalahan Yang terjadi pada bangsa Israel Generasi demi generasi, Itu masalahnya sama. Yang pertama adalah masalah intensitas. Sebuah masalah jika kita ulang-ulang-ulang Terus-menerus, Maka kita akan semakin ingat. Setiap hari saya ketemu dengan Anda, Tentu saya akan hafal bagaimana muka Anda Dan siapa nama Anda. Tetapi jika kita bertemu dengan orang yang sudah lama Kita tidak pernah jumpa, Mungkin kita akan lupa, Eh siapa nama dia. Ini adalah permasalahan yang dialami oleh bangsa Israel Generasi demi generasi. Generasi pertama dan generasi kedua Adalah generasi yang dengan mata kepala mereka sendiri Melihat keajaiban yang Tuhan perbuat bagi mereka. Jadi mereka memiliki memori yang begitu kuat Tetapi ketika mereka sampai Akan masuk ke dalam tanah kanaan Mereka masuk ke dalam tanah kanaan Mereka merasakan kenyamanan Dan mereka tidak lagi mengajarkan Firman-firman Tuhan yang mereka Lihat itu dengan berulang-ulang Pelan-pelan tidak diulang lagi Tidak diulang lagi Dan ingatan itu hilang Mungkin seperti kakek kita Yang bisa berbicara bahasa Mandarin Mengerti kebudayaan China Tetapi sampai di diri kita Kita tidak mengerti lagi Anak cucu kita akan lebih tidak mengerti lagi Semakin tidak mengerti Semakin tidak mengerti Tidak akan kehilangan memori ini Selain masalah intensitas Ada masalah lain lagi Apa itu? Itu adalah prioritas Yang kedua adalah masalah prioritas Jika kita menganggap Sebuah hal itu penting Maka pasti kita akan mengingatnya Saya bertemu dengan Seorang bisnisman Dia bisa mengingat Banyak sekali angka Dia mampu mengingat Kode-kode dari setiap barang Ini letakkan disana Ini letakkan disitu Kalau kita pikir bagaimana Kita bisa menghafalkan Nomor demikian banyak Bagi dia itu sebuah hal yang penting Jika kita menganggap Sebuah hal itu penting Maka kita pasti akan mengingatnya Tetapi pada saat itu Ketika Israel hidup Di dalam tanah perjanjian Sekeliling daerah mereka itu Banyak sekali godaan Daging-daging di Mesir itu Lebih lezat daripada Roti-roti yang Allah berikan kepada kita Dewi-dewi kesuburan Mereka lebih menggoda Daripada Tuhan kita Tuhan kita menyuruh kita Ke padang pasir Dewi-dewi kesuburan Menyuruh kita Setiap hari kita harus bersuka cita Taat itu lebih susah Saya mau bebas Tuhan saya tidak kelihatan Lebih baik saya dapat membuat patung sendiri Dengan Allah yang saya sukai Di dalam lingkungan seperti ini Prioritas kita lama-lama akan bergeser Ketika Tuhan tidak menjadi Prioritas utama lagi Di dalam hidup kita Kita tentu saja akan melupakan Tuhan Kita pergi dan melakukan Hal-hal yang kita sukai saja Yang ketiga adalah tentang masalah personal Ada begitu banyak hal yang Bukan kita tidak ingin mengingatnya Tetapi sebagai manusia berdosa Kita harus akui Ketika mau membahas hal-hal rohani Mungkin terasa begitu berat Begitu malas saya ingin menyinggung-yinggung Hal-hal tentang rohanian Terlebih lagi ketika saya sibuk Banyak permasalahan Kita banyak mencari alasan Kita berkata Ketika kita membaca Alkitab Kita harus mencari Time yang sangat-sangat baik Waktu saya sedih Itu bukanlah waktu yang baik Untuk saya membaca Alkitab Tuhan tunggu dulu ya Kita harus hati-hati Ini bukan sebuah kebenaran Seharusnya ketika kita Merasa begitu sedih dan terpuruk Saat itulah kita Seharusnya paling dekat kepada Tuhan Jadi ketiga unsur ini Yaitu intensitas, priorisitas, dan personaliti Ini adalah tiga unsur utama Yang membuat bangsa Israel lupakan Tuhan Tetapi ketika kita melupakan Tuhan Kita dapat melihat Tuhan itu Tetap begitu mengasihi kita Kita boleh melupakan Tuhan Tetapi Tuhan selamanya Tidak akan melupakan kita Tuhan berikan kitab ulangan Yaitu kita mengulang, mengulang Dan mengulang lagi firmannya Sampai kita mampu mengingat Di dalam kehidupan kita Yang paling penting itu adalah Tuhan sendiri Jadi kita menjadi orang tua Yang memang seturut dengan kehendak Tuhan Dan kita harus lakukan Sebagai orang tua harus lakukan Agar anak-anak mampu mengingat Tuhan itu sendiri Di dalam ayat 20 dicatat Jika ada suatu hari Anakmu bertanya kepadamu Apa itu peringatan dan ketetapan Tuhan Ayat Alkitab ini ingin memberitahu kita Pada zaman itu beberapa Mungkin ada orang Israel Generasi muda yang sudah lupakan firman Tuhan Atau mungkin mereka tahu Tetapi mereka ingin lebih kenal Lebih tahu lagi Tuhan mau generasi yang lebih tua Menemani generasi yang lebih muda Agar mereka tidak lupa akan Tuhan Di dalam ayat 21 Tuhan ingin bangsa Israel Generasi muda saat itu Mereka mengetahui sejarah hidup mereka Yaitu mereka datang dari mana Mereka dulu adalah budak di Mesir Dan sekarang karena anugerah Tuhan Mereka berada di dalam tanah perjanjian Permisi tanya ada berapa Anak-anak muda di gereja ini Yang tahu tentang sejarah gereja kita Ada berapa banyak anak muda Yang mengetahui sejarah di dalam keluarga kita Dalam beberapa waktu ini Saya menulis Berusaha merangkum sejarah tentang gereja kita Ketika saya melihat sejarah terbentuknya gereja ini Saya agak terkejut Saya tidak akan sembarangan berkata Saya adalah satu anggota keluarga GKPJ Ketika saya katakan kalimat ini Saya akan dengan tegas berkata Di dalam seluruh sejarah gereja ini Itu menunjukkan status kita Jadi kita tidak boleh sembarangan berkata-kata Kita melihat di dalam sejarah gereja ini Kita melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja Ketika tidak ada tempat untuk beribadah Tuhan sediakan Ketika di dalam gereja ini Tidak ada hamba Tuhan yang melayani Tuhan sendiri yang utus Hamba Tuhan datang ke sini melayani Saya melihat bahwa Apa yang gereja ini butuhkan Tuhan akan berikan Tuhan pernah memimpin seorang hamba Tuhan Naik kapal beberapa hari Sampai di Jami untuk membuka gereja ini Tuhan juga memimpin hamba Tuhan Naik sepeda keliling kota ini Untuk memberitakan firman Tuhan Juga ada yang naik motor Dan motor yang dinaiki hamba Tuhan ini Ketika akan naik ke penanjakan Hamba Tuhan ini harus turun Dan mendorong motor itu Baru bisa naik Tetap Tuhan memakai sepeda Dan sepeda motor itu untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya Kemudian memakai kendaraan roda empat Menjemput banyak anak-anak untuk datang ke gereja belajar Mandarin Belajar sekolah minggu Pergi ke berbagai tempat di kota Jambi untuk mengabarkan Injil Kemudian sekarang Tuhan menggunakan Yang tidak beroda Yaitu kamera Walaupun sekarang kita tidak semua bisa datang ke gereja beribadah Tetapi dari rumah kita dapat beribadah kepada Tuhan Saya pinjam pakai satu kalimat Yang pernah diucapkan oleh penatua Lukasim Sejarah gereja ini adalah sejarah Tuhan Bukan sejarah manusia Karena ketika gereja ini menghadapi satu jalan Seolah-olah itu adalah jalan buntu Tuhan akan menjawab Ketika kita mengenal sejarah itu Maka kita akan terikat di dalam satu cerita itu Kita tidak akan lagi berhenti di titik ini Dan kita meminta saya ingin ini ingin itu Tetapi kita akan sadar bahwa kita berada di dalam satu cerita yang sama Kita datang untuk satu tujuan yang sama Di dalam satu status yang sama kita harus bersatu Sama halnya di dalam keluarga Salah satu alasan bagaimana di dalam keluarga itu Suami istri ataupun orang tua anak mereka dapat mempertahankan hubungan mereka Yaitu mereka memiliki kenangan-kenangan yang manis sebelumnya Ketika kita hilangkan bagian itu Yang akan kita jumpai adalah kekecewaan saja Permasalahan saat itu saja Pergumulan saat itu saja Dari sejarah kita bisa tahu arah tujuan kita Jadi anak muda akan merasa bahwa Oh ternyata saya punya hubungan dengan generasi sebelumnya Generasi sebelumnya mempunyai kesalahan apa Saya tidak akan ulangi lagi Jika ada hal yang tidak benar yang dilakukan generasi sebelumnya Generasi berikutnya harus belajar dari hal itu Generasi yang muda pun akan belajar lebih memahami orang lain Seseorang yang suka belajar sejarah Biasanya dia dapat dengan gampang mengerti orang lain Karena saya mengerti bagaimana kondisi keluarga dia Latar belakang keluarga dia Jadi saya lebih mengerti dia Jika saya tidak belajar sejarah Yang saya tahu hanyalah masalah di saat itu saja Saya akan menghakimi dia di saat itu juga Ketika kita melihat begitu banyak sejarah Kita akan lebih bersyukur kepada Tuhan Dan bersandar kepada Tuhan Bukan hanya sejarah di dunia ini saja Tetapi Tuhan ingin generasi setiap generasi muda Belajar sejarah di dalam Alkitab Di dalam ayat 22 Tuhan ingin setiap generasi muda melihat tanda-tanda muzizat yang sudah Tuhan buat Sekarang di dunia ini mungkin yang terlihat saja hal-hal yang natural saja Tetapi iman kita mengajarkan kita bukan hanya hal-hal yang natural saja Tetapi ada hal yang supranatural di sana Tuhan kita melampaui semua logika di dalam dunia ini Jadi kita jangan mengurung Tuhan kita di dalam beberapa teori saja Sehingga dengan beberapa kalimat kita dapat mendeskripsikan Tuhan kita itu seperti apa Jadi Tuhan ingin setiap generasi tua yang melihat sendiri muzizat itu Mereka dapat menyampaikan kepada generasi berikutnya Agar mereka pun dapat merasakan Kita jangan menyepelekan Tuhan Kita seringkali berpikir Oh ketika saya sakit Tuhan berikan saya satu hati yang bersyukur Itu dapat Tuhan lakukan Tuhan mampu memberikan saya kesabaran kekuatan Ini hal yang paling hebat yang bisa Tuhan lakukan Tetapi Tuhan tidak bisa menyembuhkan saya Kita juga sering berkata di dalam kondisi kita yang berkekurangan Tuhan memberikan kita satu hati yang bersyukur Ini Tuhan paling bisa lakukan Tetapi ketika Tuhan ingin memberikan kita berkat yang besar Kita justru menolak dan berkata Ini tidak mungkin Tuhan lakukan Jika kita berkata kita jangan bergurau dengan Tuhan Karena Tuhan akan menghakimi kita Jadi ketika kamu bergurau dengan Tuhan Main-main dengan Tuhan Maka ketika engkau sukses Tuhan akan membuat engkau bangkrut Tetapi jika dikatakan Tuhan akan membantu engkau dari nol Sehingga engkau berkelimpahan lagi Engkau tidak percaya akan hal ini Engkau tidak percaya Tuhan mampu melakukan hal ini Tentu saja semua ini berada di dalam rencana Tuhan dan cara Tuhan Tetapi kita jangan menganggap remeh menyempelekan Tuhan Demikian, dengan pemikiran demikian Ayat 23 Setiap generasi tua harus memberitahukan kepada generasi berikutnya Di dalam hidup mereka ada janji Tuhan Tuhan tidak akan tidak menempati janjinya Tetapi ketika kita sebagai generasi yang lebih tua Kita sebagai orang tua Kadang-kadang ketika kita berjanji itu sangat terbatas Sore nanti kita main bersama ya Kemudian hujan dan kita tidak jadi bermain bersama Minggu depan kita akan melakukan ini ya Ketika minggu depan sibuk Akhirnya janji itu tidak terrealisasikan Janji kita begitu terbatas Ada satu cerita tentang satu anak autis Ayahnya berkata kepada dia Anakku tenang saja, aku akan selamanya berada di sisimu Selamanya aku akan berada di sisimu, kau jangan takut Tidak lama kemudian ayahnya meninggal Anak autis ini setiap hari terngiang-ngiang akan perkataan ayahnya Itu janji ayahnya itu Saya akan berada di sisimu selamanya Saya akan berada di sisimu selamanya Ayahnya sudah tidak ada lagi Kita tidak akan selamanya bisa mendampingi anak-anak kita Tetapi biarlah janji Tuhan yang menemani langkah hidup mereka Tiga aspek Sejarah Tuhan Kekuasaan Tuhan Dan janji Tuhan Kita harus ajarkan itu kepada anak-anak kita Sangat sederhana Kita ambil waktu untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita Kita ceritakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita Dulu saya ada kegagalan apa Dan kita men-sharingkan itu kepada anak-anak kita Kita belajar sejarah Tuhan Dan bagaimana kalau kita sama-sama untuk membaca Alkitab Sama-sama untuk berdoa Ini adalah satu prinsip yang sangat sederhana Dengan siapa engkau di dalam kurun waktu yang panjang Engkau akan mirip dengan orang itu Orang Israel Orang Israel Orang Israel pada saat itu mereka menyembah patung-patung Sering bersama dengan mereka Alkitab memberitahu kita bahwa Orang Israel itu sama seperti patung-patung itu Buta akan kebenaran Dan mereka tuli tidak dapat mendengar Karena mereka sering bersama-sama dengan dewa-dewa patung ini Jika kita sering bersama-sama dengan handphone kita Hati-hati kita akan sama seperti handphone kita nantinya Di satu sisi mungkin kita dapat melakukan banyak hal sekaligus Tetapi kita tidak dapat fokus Sebentar-sebentar kita sudah capek kita harus charge Tetapi kita sering bersama-sama dengan Tuhan Tetapi ketika kita selalu ingin dekat kepada Tuhan Maka kita akan semakin serupa dengan Tuhan Ketika kita semakin banyak berkomunikasi dengan orang tua Mungkin anak-anak kita juga akan seperti kita Kita harus mendampingi generasi muda saat ini Agar mereka tidak lupa Tuhan Bukan hanya itu Kita bukan hanya ingin mereka menjadi anak-anak yang tidak lupa akan Tuhan Tetapi kita mau mereka menjadi orang-orang benar Apa itu orang-orang benar? Jika kita melihat di ayat 25 Dengan jelas Apa itu orang-orang benar? Yaitu setiap yang melakukan segenap perintah Tuhan itu dengan setia dihadapan Tuhan Benar bahasa asli ini bukan berarti benar dan salah Benar disini berarti dekat kepada Tuhan Jadi orang benar sesungguhnya yang dimaksudkan adalah Orang yang dekat kepada Tuhan dan setia melakukan perintah Tuhan Jadi bukan karena kita sudah melakukan hal A, hal B baru kita disebut orang benar Jadi kita bukan hanya berharap anak-anak kita mengerti akan teologi ataupun mengerti tentang sejarah Tetapi anak-anak kita harus punya hubungan dekat dengan Tuhan Dia harus menjadi orang benar Bagaimana kita dapat menjadi anak-anak yang benar? Nah, kita sebagai orang-anak kita harus membantu mereka Kita mengharapkan anak-anak kita menjadi orang yang benar Maka kita sebagai orang tua kita harus mendampingi mereka Kita melihat di ayat tujuh dan sembilan Di dalam kitab ulangan pasal 6 ayat tujuh Dikatakan bahwa orang tua itu harus bengajarkannya berulang-ulang kepada anaknya Membicarakannya waktu ia duduk di rumah Atau sedang dalam perjalanan berbaring atau bangun dan bahkan digantungkan di depan tiang pintu Menuliskannya di depan tiang pintu Nah, ini sebenarnya mengajarkan kita sebagai generasi yang lebih tua kita harus berbuat apa Bukan pulang dari gereja kita print banyak sekali alkitab dan kita tempel di dalam dijidat anak kita Atau kita menempel banyak sekali foto Yesus di jendela dan pintu rumah kita Prinsipnya bukan itu Tetapi prinsipnya adalah bagaimana kita menciptakan suasana kerohanian di dalam keluarga kita Di dalam keluarga kita, kita harus menciptakan atmosfer kerohanian itu Misalnya tugas imam pada waktu itu mereka harus mengecek bagaimana bangsa-bangsa Israel Apakah mereka mentaati hukum Taurat atau tidak Dia harus melihat satu persatu dan ini menciptakan suasana kerohanian yang baik Jadi para orang itu harus belajar bagaimana kita dapat menjadi imam di keluarga kita Kita harus mengecek bagaimana anak-anak kita beribadah kepada Tuhan Bagaimana tingkat kerohanian anak-anak kita saat ini Kita jangan sampai berkata ini urusan pribadi mereka Bukan urusan saya Itu bukan menemani tetapi menelantarkan Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih dengan Tuhan Dunia ini semakin menakutkan Banyak sekali pemikiran ateisme, pemikiran LGBT Kita melihat bagaimana handphone anak-anak kita mampu membuka begitu banyak akses Jadi sebagai orang tua kita harus membangun tembok perlindungan ini Dan kita harus menciptakan suasana rohani yang baik di rumah Saya mau membahas cerita Alkitab dengan anak-anak saya Saya rasa agak sungkan Jangan malu Karena ini berhubungan dengan hidup dan matinya Kita memberitahu kita Iblis itu seperti singa yang mengaum-aum dan siap menerkap Jangan sampai suatu hari kita mendengar bahwa orang lain berkata kepada kita Eh anakmu melakukan ini, ini, ini dan ini Dan saat itu kita terkejut Saat itu sudah menjadi saat yang sangat terlambat Engkau tidak menemani dia dengan baik Iblis sudah siap-siap memakannya Kita harus sering-sering membicarakan tentang hal-hal rohani kepada anak-anak kita Jangan seperti cerita Konfusius tadi yang berkata Aku hanya ingin berbicara hal tentang dunia, tidak tentang langit Semua hal boleh engkau ceritakan kepada saya Asal jangan bicara tentang Tuhan Dan bagaimana kita dapat membangun situasi kerohanian di dalam rumah kita Dari diri kita sendiri Orang tua harus menjadi teladan Ada sebuah cerita tentang dua orang Yahudi Satu Yahudi yang buta Dia bertanya kepada kawannya Permisi tanya, susu itu bagaimana ya? Nilai adalah berwarna berwarna putih Berwarna berwarna putih Putih itu apa? Seperti seekor angsa Angsa itu apa? Angsa itu lehernya panjang dan agak sedikit Bengkok Bengkok itu apa? Nah, nah, nah Wai adalah ini Kamu pegang tangan saya Beginilah Ada lengkungannya Ketika orang buta Yahudi itu memegang Akhirnya saya mengerti bahwa ini adalah susu sapi Apakah itu benar? Tentunya salah Tetapi ketika dia mulai merasa Dia lebih mengerti lagi Ada kalanya anak-anak kita itu adalah yang buta Bagaimanapun kita bilang mereka tidak ingin dengar Apa itu susu sapi kita beritahu mereka tidak ingin mendengar Baiklah, kamu lihat saya Lihat contoh yang saya berikan Apa itu orang benar? Dengan begini jelaskan, engkau tidak ingin mendengar Lihatlah kepada saya Apa itu orang benar? Kita harus memulai dari diri kita sendiri Ada seorang ateisme Dia menulis begitu banyak buku bagaimana kita mempertahankan iman kita Kemudian dia memiliki seorang anak berumur lima tahun Alisen ini pada suatu hari berkata kepada ibunya Mama Ibu Saya mau kekuatan yang Allah berikan kepada papa itu diberikan juga kepada saya Anak itu berkata kepada ibunya Saya mau seperti papa saya Ketika anak berumur lima tahun melihat perubahan yang terjadi pada diri ayahnya Dia mengerti Apa itu kuasa Tuhan Kasi Tuhan Anugerah Tuhan Bapak, ibu, saudara, saudari yang terkasih di dalam Tuhan Jika kita tidak mendampingi, menemani anak-anak kita Jangan menyalahkan jika suatu hari Anak-anak kita berkata Iman kita begitu membosankan Percaya ini dan percaya itu adalah hal yang sama Intinya sama Saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu Hasilnya juga sama Jika suatu hari anak kita bertanya Kita mau memilih yang mana Ketika anak kita mungkin suatu hari bertanya Apa itu hukum Tuhan Jangan seperti kucing tadi Terserah kamu pilih saja yang kamu mau Tetapi yang harus kita lakukan sebagai generasi lebih tua adalah kita harus menemani mereka agar tidak melupakan Tuhan Menemani mereka, mereka menjadi orang-orang yang benar Yaitu dengan berkomunikasi dengan mereka Berbicara tentang cerita-cerita di Alkitab Kuasa-kuasa Tuhan dan janji-janji Tuhan Dan mulai dari diri kita sendiri menjadi teladan Kita berdoa Bapak dalam surga kami sungguh bersyukur kepada-Mu Terima kasih Tuhan kau berikan firman-Mu Kami seringkali melupakan Engkau Tetapi Tuhan engkau sungguh ajaib mengingatkan kami berulang kali, berulang kali agar kami tidak melupakan hal paling penting di dalam hidup ini Setiap orang tua di dalam gereja ini kami mau, kami bersedia belajar untuk menemani anak-anak kami Dan setiap anak-anak di dalam gereja ini Kami juga bersedia dibentuk oleh orang tua kami Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nama yang penuh kemenangan